Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Aci Orcit Salah satu manfaat anggrek yang bisa dinikmati adalah keindahannya Dan puncak keindahan tanaman anggrek adalah ketika dia berbunga Karena memang yang paling dinikmati dari keindahan bunga anggrek adalah bunganya Oleh karena itu ketika bunga ini sudah berguguran Se-yoganya segera dilakukan pemangkasan Selain untuk mempertahankan keindahannya Pemangkasan juga berguna untuk menghemat energi Misalnya bunga-bunga yang sudah mulai layu seperti ini Nah ini kan sudah mulai layu bahkan ini sudah layu Sebetulnya sudah agak terlambat untuk dilakukan pemotongan Kita potong kita buang Jadi energinya sebagian yang sebetulnya masih dialirkan ke tangke bunga yang sudah tidak indah itu Ketika kita potong tangkenya Energinya dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman anggrek itu sendiri Atau mungkin untuk menumbuhkan bunga atau keki lagi Eh bukan keki ya Apa? Spek lagi Bisa juga untuk menumbuhkan tunas di bawah Ini juga sudah mulai berguguran bunganya Sehingga perlu kita potong Sehingga nanti sari makanan atau sari makanan yang diarahkan ke tangke bunga ini ketika tidak dipotong Maka akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pemenuhan nutrisi yang lainnya Salah satunya mungkin menumbuhkan spik baru atau tunas baru Jadi perlu teman-teman yang memelihara anggrek diperhatikan Khususnya yang anggrek dendro yang mungkin tidak diperuntukkan untuk dimanfaatkan buahnya Nah mungkin dari bunga itu kadang-kadang juga bisa berbuah Kalau buahnya ingin dimanfaatkan untuk pertumbuhan ya tentu kita pelihara Kalau tidak ya kita potong saja tangkenya Atau mungkin pada anggrek bulan itu Di tangke bunganya bisa tumbuh buah ataupun mungkin keki Kalau ingin dipelihara ya itu kita pertahankan Ini sudah mulai gugur tapi belum terlalu banyak Masih masih lebih banyak yang bunga yang segar sehingga tidak perlu kita potong tangkenya Walaupun ada juga yang teman-teman yang memelihara anggrek Mengutamakan pertumbuhan dulu sehingga bunga-bunga ini Walaupun belum berguguran ini dipotong Itu juga ada yang seperti itu Ini juga kita potong Dalam satu tangke yang jumlah Kuntum bunganya banyak Kalau ada satu dua yang sudah tua Boleh kita potong di bunganya yang sudah tua atau yang sudah layu Karena masih kita butuhkan untuk menikmati bunganya Dan juga untuk mempertahankan keindahan dan kecantikan bunga anggrek kita Ini yang sedang mulai mekar jadi masih segar Rosemary dan yang sana itu saya kurang tahu ID-nya apa karena sudah agak lama ya disitu Yang disana itu yang belum mekar sempurna adalah Albertin Ini turunan Lasiantera tapi silangan dengan apa ini juga sudah hilang ID-nya Inilah Lasiantera spesi Sedang kenop Ketinggian 2 meter up Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini kemarin sudah kita cari ID-nya Sudah ketemu ternyata ini adalah silangan antara Dendrobium danis Disilang Caisar X Jefritan Tidak tahu ini sudah direkister atau belum ya Danis disilang dengan Caisar X Jefritan Ini belum ada yang layu bunganya sudah hampir satu setengah bulan yang lalu Kalau ini front twist silangan nempugandring dulu berbunga raya ada beberapa tangke yang karena sudah berguguran bunganya kita potong ini Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima tangke bunga dulunya di satu plan yang ini dan sudah kita potong karena sudah berguguran untuk menghemat energi Dan akhirnya tumbuhlah tunas Tunasnya ini tumbuh dengan cepat Karena energi yang ke bunga kemudian pindah dialihkan untuk pembesaran pertumbuhan tunas Tetapi bisa juga kalau tidak tunas tumbuh lagi spik bunga atau dua-duanya juga bisa Setelah kita lakukan pemotongan tangke-tangke bunga yang sudah tidak optimal Ini juga ini lasiantera far blue Kita potong dua tangke bunganya Kemudian tumbuh tunas barunya sudah gede Hampir menyamai ketinggian plan sebelumnya Bahkan daunnya lebih subur dari plan sebelumnya Ini dendrobium singoedan Sudah mulai gugur dua Kuntum bunganya tapi masih kita inginkan untuk dinikmati bunganya Karena masih banyak yang mekar sempurna Tetapi ini hebatnya ketika bunga sudah mekar sempurna dan menuju ke gugur Sudah mampu menghasilkan dua tunas Ini satu Kemudian yang di sebelah sana ada dua Ada satu lagi jadi dua tunas Jadi kemampuan pertumbuhannya sangat luar biasa ini Karena mampu berbunga Tetapi juga mampu menumbuhkan tunas baru Bahkan tidak hanya satu tapi dua Ini dendrobium channel Sedang berbunga untuk pertama kali Karena fokus pada bunga tanaman ini Belum ada tunas barunya Kalau kita lihat di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!